Dari Bonoso kita ke Lumajang. Ancaman bencana hidrometeorologi masih cukup mengkhawatirkan bahkan sejumlah wilayah di Lumajang Jawa Timur berpotensi terdampak bencana tersebut. Diketahui jika beberapa pekan terakhir, angin kencang kerap melanda di sejumlah wilayah di Lumajang. Akibat angin kencang yang melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang Jawa Timur menyebabkan pohon tubang serta merusak tanaman warga. Kepala Stasiun Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Hermawan saat dihubungi melalui sambungan telpon mengatakan kondisi iklim di wilayah Jawa Timur saat ini berada pada puncak musim hujan. Atmosfer di wilayah Jawa Timur juga masih berpotensi terjadinya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Selain itu, perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin yang dapat mencapai 20 not lebih atau sekitar 40 km per jam. Tiupan angin kencang juga kerap dirasakan warga. Selain itu, beberapa minggu terakhir, beberapa kecamatan diterjang angin kencang dan mengakibatkan atap rumah warga rusak serta tanaman palawija juga banyak yang ambruk. Akibat angin kencang itu mengakibatkan tanaman rusak dan diprediksi gagal panen. Hal tersebut pun membuat para petani menelan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Suatannya cerah, angin yang kencang. Sudah berapa hari, Pak, angin kencang ini, Pak? Ada lima hari. Ada lima hari, Pak. Untuk efek dari tanaman, Pak, gimana, Pak? Efek tanaman itu kalau seperti Lombok, kalau lanjarannya berubah, masuk ke depan. Kalau yang terapu, ya pasti tidak harus semuanya. Karena di tahanan, lanjaran itu dulu, Pak. Ya, terus selain itu, Pak? Selain itu, ya Alhamdulillah, Pak. Banyak yang bisa diperbaiki, Pak. Dari Lumaceng, Jawa Timur, Resikuswanto, Nasional TV melaporkan. Dari Lumaceng, Jawa Timur, Resikuswanto, Nasional TV melaporkan.